Sesi kelima, bagian yang umumnya Anda semua suka, ya, bicara mengenai pemasaran, marketing. Anda umumnya saya yakin punya banyak ide-ide cara berpromosi dan sebagainya. Nah, pada sesi ini kita akan melihat bahwa website, walaupun Anda sudah membangun sebuah website, Anda tetap membutuhkan strategi marketing, Anda tetap membutuhkan pendekatan, bahkan gabungan dengan cara-cara konvensional, misalnya iklan konvensional, agar orang-orang lain tahu alamat website Anda, tahu bahwa Anda punya website. Secara marketing, kita punya dua tipe, yaitu inbound dan outbound, atau juga ada orang yang punya pull dan push marketing. Perbedaannya adalah apabila push marketing, kita menyodorkan, artinya kita mempromosikan, mengkomunikasikan kepada orang banyak. Oh, ini lho produk saya, ini keunggulan saya. Sedangkan pull marketing adalah kita menarik ke konsumen, agar mereka yang mencari kita, agar mereka yang merasa membutuhkan kita dengan berbagai macam strategi. Kemudian, ada juga yang sedang cukup ngetrend sekarang adalah orang berusaha untuk mengoptimalkan SAO, SAO, Search Engine Optimation, dengan harapan bahwa apabila seseorang memasukkan keyword sebuah bidang industri ke dalam mesin pencari, apakah Google atau Yahoo, lalu kita punya website akan tampil di urutan teratas. Namun, sesungguhnya SAO ini tidak terlalu lagi relevan. Kenapa tidak terlalu lagi relevan? Coba Anda pikirkan, Anda hentikan sejenak video ini, Anda pause, lalu Anda coba pikirkan. Apabila Anda sudah, berikutnya akan kita bahas bersama. Search Engine Optimation ini tidak lagi relevan. Kenapa? Karena satu teknologi yang sedang banyak digunakan oleh berbagai perusahaan online saat ini, yaitu pendekatan personalisasi. Maksudnya apa? Anda coba contoh bayangkan, Anda mengakses Facebook Anda, lalu Anda lihat di newsfeed Anda. Ada berita-berita dari teman-teman tertentu Anda, mereka selalu nolol di sana. Tetapi ada teman-teman yang tidak pernah ter-cover, tidak pernah muncul di newsfeed Anda. Mengapa demikian? Karena bagi perusahaan-perusahaan, mereka sekarang melihat bahwa perlu membangun sebuah sistem intelijen, sebuah sistem pintar. Yang seolah-olah mereka mengatakan asumsinya adalah kami tahu apa yang Anda butuhkan, kami tahu siapa orang-orang dekat Anda, kami tahu apa yang Anda mau. Jadi seperti Facebook misalnya, mereka menyaring, memfilter berdasarkan histori Anda. Apakah Anda sering berkomunikasi dengan teman siap? Apakah Anda dipandang dekat? Anda sering melihat page halaman atau album foto atau Anda sering di tag? Dari teman si B, jika iya, maka merekalah yang akan sering muncul di newsfeed Anda. Sedangkan teman si C, meskipun Anda punya di daftar list teman Anda, tetapi tidak pernah keluar karena tidak pernah ada komunikasi dengan mereka. Demikian juga dengan mesin pencari. Mesin pencari seperti Google berusaha untuk melihat kira-kira apa yang relevan, apa yang Anda butuhkan. Ada yang berusaha dengan, misalnya mereka mendeteksi lokasi akses Anda dari mana. Oh, apabila dari Indonesia, mereka akan mengutamakan konten-konten yang relevan dengan wilayah Indonesia. Dan untuk pencarian Anda. Sebagai contoh, Anda bisa saja sekarang memasukkan sebuah keyword, sebuah kata kunci. Jadi, lalu Anda lihat hasilnya, lalu Anda coba lagi minta teman Anda dari komputer yang berbeda, memasukkan keyword yang sama. Hasilnya akan berbeda juga. Jadi artinya apa? Mereka berusaha untuk mempersonalisasi, mereka melihat berdasarkan histori browsing masing-masing komputer. Dulu sering tertarik dengan topik apa? Anda sering mencari apa? Nah, itu semua personalisasi mengakibatkan first engine optimization tidak lagi terlalu relevan. Karena apa yang ditampilkan untuk seseorang bisa berbeda dari orang lain. Sehingga tidak lagi ada orang yang dapat mengklaim, kami mampu membuat website Anda selalu nongol nomor satu. Satu-satunya jalan untuk demikian adalah Anda bayar iklan topspacenya. Anda bayar ke Google, Anda bayar ke Yahoo untuk selalu nongol di bagian teratas untuk promosi. Teknologi lain yang perlu kita cermati adalah Augmented Reality. Anda mungkin pernah dengar, saatnya Anda mencari tahu lebih dalam apa itu Augmented Reality. Jadi pemanfaatannya sama dengan konsep pemanfaatan geotargeting. Bagaimana kita mentarget sekelompok konsumen berdasarkan lokasi geografis tempat mereka berada. Sekarang banyak aplikasi misalnya di ponsel yang bernama layar atau dari Nokia. Sekarang ada Nokia City Lens. Artinya apa Anda dengan ponsel Anda, Anda bisa hadapkan misalnya seperti mau mengambil foto ke sebuah gedung atau jalan. Lalu Anda bisa melihat informasi apa saja yang terdapat di sekitar Anda. Apakah misalnya info tiket pertunjukan yang ada di gedung teater atau restoran yang berada tersembunyi di belakang jalan tersebut. Macam-macam pemanfaatan informasi. Nah ini akan berefek terhadap cara pemasaran Anda juga. Bagaimana Anda memanfaatkan media-media digital seperti ini untuk meningkatkan exposure, meningkatkan gaya tarik dari apa yang Anda jual atau e-business Anda. Terakhir, mari kita lihat beberapa cara pemasaran kreatif atau pemanfaatan website. Yang paling penting adalah pada saat Anda merancang sebuah website untuk tujuan pemasaran, tujuan marketing, Anda harus tahu mungkin kita harus merancang target atau tujuan yang berbeda-beda, yang spesifik. Ada yang disebut dengan tematik game-game. Artinya apa? Website tersebut dirancang khusus untuk memasukkan sebuah ide, menginstil sebuah ide ke dalam benak konsumen. Agar konsumen merasa mempercayai bahwa perusahaan tersebut mempunyai nilai atau values yang seperti ini. Contoh Anda lihat dalam presentasi Anda adalah ada website Aqua misalnya. Aqua berusaha untuk membedakan, mendiferensiasi dirinya dari kompetitor. Padahal yang dijual sama-sama air. Jadi bagaimana bisa berbeda? Mereka membangun sebuah website dengan tematik campaign, menggunakan di websitenya Anda bisa lihat endorsement, dukungan dari orang-orang yang diasosiasikan dengan sehat. Contoh para atlet-atlet nasional atau para figur publik yang dikenal sehat. Kemudian mereka akan mengatakan bahwa berbeda. Air Aqua lebih sehat, lebih jernih, lebih aman untuk dikonsumsi dan sebagainya. Idea-idea seperti ini berusaha dimasukkan ke dalam benak konsumen melalui website yang dirancang khusus. Bukan untuk jualan, bukan untuk informasi mengenai perusahaan, tetapi mengenai tematik campaign. Berikutnya Anda bisa lihat, ada contoh dalam presentasi Anda, website-nya Nokia, tetapi bukan Nokia hidup, melainkan khusus untuk sebuah produk dunia. Nah, ini yang disebut dengan microsite atau situs mikro. Situs mikro adalah sebuah situs turunan, situs anak yang dibuat untuk khusus produk tertentu saja. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah agar pengunjung bisa lebih fokus. Yang datang ke website tersebut dapat lebih fokus khusus untuk produk tersebut saja. Jadi, contoh dalam hal ini, microsite khusus luminya, pengunjung akan bisa mendapatkan banyak situs, sekaligus juga layanan khusus untuk penelayan luminya. Bila mana kita perlu membuat microsite? Apabila, contoh, ada sebuah proyek yang mempunyai lifespan, waktu habis tertentu. Misal, Adidas mengadakan lomba lari maraton, Jakarta on the run dari Adidas. Dia tidak mungkin memasukkan ke dalam website induk Adidas-nya. Karena suatu saat event ini akan berakhir. Lalu, website tersebut juga membutuhkan proses tersendiri. Misal, harus ada petak lari maratonnya. Harus ada proses registrasi pendaftarannya. Ada khusus halaman untuk para sponsor. Nah, maka mereka membutuhkan microsite. Contoh yang lain, berikutnya Anda bisa lihat website untuk produk element dari Nutrifood. Di sana mereka khusus untuk men-endorse penjualan. Nah, kalau dalam hal ini, ada contoh di mana mereka mau meningkatkan penjualan. Memang mereka mau menambah penjualan dengan sales online. Tapi, tidak menggantikan penjualan retail. Hanya sekedar men-endorse, menambah. Nah, website ini dirancang khusus. Otomatis Anda harus mempunyai strategi marketing di sana yang memberikan, contohnya, merchandise, aksesori. Anda bisa lihat di sana, pembeli bisa mendapatkan handuk ataupun memberi tas, kim, yang berbeda, yang tidak bisa diproleh di toko biasa. Nah, ini adalah sebuah benefit khusus yang hanya bisa mereka proleh apabila mereka menghasilkan website tersebut. Jadi, dalam contoh berikutnya, ada situs yang khusus untuk target marketingnya membentuk komunitas. Misalnya di sini, sahabat Nestle. Jadi, para ibu-ibu yang join dalam sahabat Nestle bisa mengakses situs ini untuk melihat bagaimana tips-tips misalnya cara membesarkan anak, tips-tips atau resep masakan, dan sebagainya. Jadi, bagaimana perusahaan memanfaatkan sebuah website untuk meng-guide member, menggunakan membership sebagai memperkuat komunitas mereka. Jadi, ini Anda bisa lihat beberapa contoh pemanfaatan strategi marketing melalui website yang fokus. Nah, demikian juga dengan Anda. Anda tidak bisa hanya men-develop sebuah website dengan tujuan yang terlalu luas. Anda perlu fokus. Untuk itu, tentukanlah. Apabila saat Anda membangun sebuah website, apa yang ingin Anda capai? Anda ingin perjualan langsung? Membentuk komunitas? Atau tematik GMP? Terima kasih telah menonton!